Podcast Jurnal Respirasi Talks Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, suara jelas ya, yang terhormat Provaishal ya Provaishal, Dr. Sulis waktu Wajek 3, Dr. Sini sendiri sebagai bos saya ya Kepada Pak Wint baru, Dr. Wint sebagai editor Dr. Yusuf dari Solo, selamat datang Dr. Sulianti juga, juga kepada para pemateri Dr. Repno tadi, belum saya sahabat tadi Terima kasih, dan juga kepada teman-teman partisipan ya Ini adalah suatu review artikel ya sebenarnya, bukan suatu penelitian atau quiz report ya Tapi saya review artikel karena memang perkembangan dari Obat-obat baru di BIK, kemudian dengan resimen-resimen baru itu Sangat-sangat tepat waktunya sehingga perlu saya tulis Bagaimanakah perkembangannya itu Jadi ini adalah tulisan saya ya Kemudian isinya itu sebenarnya menyangkut beberapa hal Seperti misalnya bahwa guideline WHO untuk obat Untuk TB, sensisi obat itu sebenarnya sudah mulai 2017 Dimana di sana disebutkan bahwa tidak ada lagi obat seminggu tiga kali ya Sedangkan kalau Dr. Kristen TB itu sudah sejak tahun 2015 itu banyak sekali Rekomendan-rekomend yang baru yaitu terutama tentang penggunaan obat Regimen jangka pendek juga individual regimen yang sangat-sangat ditentukan dengan kondisi-kondisi tertentu Kemudian 2020 WHO juga meluarkan suatu rekomen yang gelas ya Tapi kemungkinan mungkin masih ada rekomen-rekomen yang akan datang ya Ini lebih banyak menyangkut penggunaan obat-obat baru ya Seperti bedakwilin, delenamid, bleomid, spritulid Kemudian juga obat-obat yang rebukurpus Seperti quinolone, clovacimin yang merupakan obat Leoprah, linusulid, dan sebagusnya Nah memang perubahan ini bisa saja akan terjadi terus-terus Seiring dengan bukti-bukti ilmiah yang terbaru Nah yang tidak kalah pentingnya Ini saya juga akan menulis tentang Bahwa salah satu program ilmiah TB itu bukan sekedar dalam hal treatment Tapi juga prevention Yaitu bagaimana pengobatan latent TB inspection yang terbaru Yang sebenarnya merupakan kandidat pasen-pasen TB Jadi ini sebagai awal saya tulis di situ Sudah tahu semua bahwa secara global Bahwa Indonesia itu rangkaian kedua Di dunia dari global report WHO yang terbaru Sedangkan kalau TBRO kita ada di rangking 5 Kemudian oleh karena itu ada beberapa obat-obat TB baru Dan regime management baru yang memang harus dibutuhkan Untuk mencapai treatment success yang memang kita itu masih rendah Terutama TBRO yang hanya mencapai sekitar 50% Nah ini yang kemudian WAU 2017 itu sudah memberrekomen Yaitu bahwa tidak ada lagi obat Intermitent Seminggu tiga kali Kemudian di dalam WAU 2017 itu juga disebutkan Ada beberapa pelitian Yang menyertakan obat-obat moksi Yang lamanya nanti bukan 6 bulan tapi 4 bulan Macam-macam Tapi pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang diingatkan Sehingga tidak direkombinasi Sedangkan FDC jelas Mutlak merupakan bentuk obat yang selalu diberikan Kemudian intermittent sudah tidak ada lagi Untuk pasien HIV Sama regime-nya tidak ada berbeda dengan yang pasien non-HIV Kemudian untuk pasien dengan retreatment Itu nanti tidak ada lagi kategori 2 Tapi didasarkan atas Regimennya didasarkan atas hasil Uji kepekaan obat Kemudian ini Nah ini yang Dari ATS ini yang mungkin Banyak kali teman-teman Klinisi itu sering ngasih obat TB Sesi obat itu selama Sampai 9 bulan Nah itu sebenarnya kalau Ada dasarnya Yaitu apa yang ditulis dari ATS ITSA Yaitu dengan kriteria seperti ini Jadi kalau BTA-nya pada fase 2 bulan masih positif Kemudian fotonya juga menunjukkan adanya suatu KBT Dikatakan oleh ATS bahwa kemungkinan kampungnya besar Sehingga dia merekomend pengobatan sampai 6 bulan Sedangkan WHO tidak seperti itu Kemudian yang berikutnya Ya ini Nah ini yang ATS 2019 dan 2020 itu sama-sama memberikan pedoman Mengenai penggunaan obat baru Baik obat betul-betul bahan kimia baru maupun yang repupus Ya buat obat yang sudah dipakai Untuk pengobatan penyakit lain Tapi kemudian dipakai untuk pengobatan TB Nah ini yang Dua opsi yang Drap ekstriman itu Yang terbaru itu Kalau dulu shorter regimen Yang 9 sampai 19 bulan itu pakai obat injeksi Ini sekarang tidak lagi ada obat injeksinya Semuanya adalah oral Kemudian juga ada indigal regimen Yang diharapkan juga tanpa injeksi Nah ini perubahan-perubahannya seperti ini Dari waktu ke waktu Nah kita lihat disini perubahannya Ada beberapa obat yang berbeda Yang dulunya 2019 masih berbeda Artinya yang belum jelas Efikasinya Sampai akhirnya dari beberapa bukti pelitian Seperti contohnya aja ya Rene Sulit Akhirnya sekarang 2020 menjadi perumadona Yaitu di perompok atas Nah ini untuk yang oral serdimen itu Disini disebutkan Tidak bisa semua pasien itu Masih diberikan oral shorter regimen Pasien-pasien yang MDR Tapi harus ada eligibility Yaitu Satu, dua, tiga, empat, lima poin ini Bahwa tidak ada Bukti resistensi Dari obat-obat Yang dalam regimen shorter regimen itu Kemudian tidak boleh hamil Dan tidak boleh diberikan pada usia 6 tahun ke atas Nah ini pengelompokan terbaru Dari obat-obat Drug resistensi Ada kelompok A, B, C Dimana yang A itu Hierarkinya paling tinggi Artinya Efikasinya paling bagus Kemudian kelompok B Dan disusul kelompok C Jadi kelihatan A ini Levo, Moksi, Bedakwilin Ya Levo, Bedakwilin Kemudian Linesulit Ini adalah kelompok primadona Kemudian kelompok yang kedua Pulpaksimil, Sikulosirin Kemudian yang di belakang ini adalah Etambutol, Dilanimid, dan sebagainya Nah itu caranya Nah ini dari ATS Saya lewati saja Nah kemudian ini ada beberapa obat baru Bedakwilin, Dilanimid, dan Protiamid Dan hubungannya dengan pipeline Yang sampai sekarang ada Ini ada beberapa obat Yang masih dalam fase 1 Ya sedangkan kalau Dilanimid Dikakwilin Protiamid sudah masuk dalam fase ketiga Sudah lewat Dan sekarang sudah diimplementasikan Dalam memberikan Atau pengobatan tipi Dengan drag resisten Nah ini ada obat-obat repropupus Jadi quinolone, clopasilin Yang dulunya obat antiliprosi Menjadi salah satu Kelompok B Ya lumayan Sedangkan Mirobenam ini masih Meskipun hasilnya bagus Tapi belum ada bentuk oralnya Sehingga belum bisa diterapkan Sebagai salah satu obat Yang sejogianya diberikan Nah ini kelihatan Dari 2021 Global New TB Drug Pipeline Kelihatan Bedakwilin, Dilanimid, Protiamid Sudah melewati fase ketiga Nah yang latin tuberculosis infection ini Juga sangat penting Kalau dulu kan dikasih INH Begitu saja Sekarang ini sudah ada beberapa Rekomendasi Bukan dengan isohena saja Tapi dengan beberapa obat Misalnya Rifampentin dan isoniazid Yang cukup diberikan tiga bulan Ya atau Rifampicin plus isoniazid Selama tiga bulan Ya dan seterusnya Nah nanti di bulan Juli ini Sudah ada update Ya untuk pengobatan Laten tuberculosis ini Diburikan 4R Ya atau Ditambah 1 bulan dengan isoniazid Dan rifampetin Nah disini disebutkan bahwa Rekomendasi Rekomendasi dari ATS itu menyatakan bahwa Penggunaan yang terakhir Minolon itu bisa juga digunakan Sebagai salah satu pengobatan Laten tuberculosis infection Tapi sifatnya adalah Kondisional Nah sebagai kesimpulan dari tulisan yang kami Sampaikan di jurnal respirasi ini Ya bahwa pengobatan di Drug resistant TB Itu berkembang dengan Depat dari waktu ke waktu Ya Kemudian Management drug TB Maupun yang sensitive obat Maupun yang practice dan selalu akan ada Update Sewaktu-waktu Berdasarkan dengan Hasil-hasil temuan yang terakhir Dan Akan dikembangkan Dengan tujuan untuk Memperbaiki success rate Yang memang Untuk drug resistant TB itu Masih rendah Yaitu sekitar Masih 50% Nah kemudian untuk Laten TB ini Untuk mencapai Adanya End of TB tahun 2035 Maka Pengembangan obat-obat baru Untuk LDP ini Tidak kalah pentingnya Dengan obat-obat baru Untuk Resistensi obat Ya Karena ini adalah Jikal bakal Pasien LDP Akan menjadi TB disease Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Dr. Ranang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih